Hai semua, welcome back to my youtube channel Di videoku kali ini, aku akan membahas bagaimana cara pemilihan, cara perawatan, juga cara pemakaian softlens Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa mata kita memiliki jenis yang berbeda-beda Oleh karena itu, kita harus mengetahui karakter dari mata kita terlebih dahulu sebelum pemakaian softlens Apakah mata kita cenderung berair, cenderung sensitif, kering, minus, silindris Hal itu harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita memilih softlens mana yang tepat untuk mata kita Nah, ini untuk salah satu contoh mata normal dan minus Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa cek ke dokter terlebih dahulu ya Nah, apabila kita sudah mengetahui jenis dari mata kita, barulah kita memilih softlens apa yang bagus untuk mata kita Nah, untuk tips yang pertama dalam pemilihan softlens, kita harus melihat merek dari softlens apa yang akan kita pilih Kalian harus memilih softlens yang memang sudah teruji secara klinis Karena apabila softlens itu sudah teruji secara klinis, kita sudah dapat memastikan bahwa softlens yang kita pakai itu aman dan tidak membuat mata kita iritasi Tidak masalah sih ya, kalau menurut aku kita memilih softlens yang agak mahal, tapi memang itu bagus untuk mata kita Apalagi mata kita merupakan organ vital yang memang harus kita jaga Jangan sampai kita ingin mempercantik mata kita, namun mata kita itu nantinya akan menjadi rusak Nah, tips kedua dalam pemilihan softlens, kalian harus mengetahui kadar air yang berada di dalam softlens Jika mata kalian itu mudah berair, pilihlah softlens yang kadar airnya cenderung lebih tinggi Apabila jenis dari mata kalian itu kering, pilihlah softlens yang kadar airnya normal atau cenderung lebih rendah Ketiga, dalam pemilihan softlens yang kalian harus lihat yaitu diameternya Karena diameter dari softlens itu membuat kita nyaman atau tidak dalam memakainya Untuk diameter normal softlens itu sendiri ada di 14 mm Kalau misalnya ingin lebih besar, kalian bisa memilih diameter 14,1, 14,2, ada juga yang 15, 16, dan seterusnya Cuman kalau menurut aku sih, yang normal untuk mata kita atau yang nyaman cukup di 14 atau 14,1 Nah, yang keempat, kalian harus mengetahui tebal atau tipisnya softlens yang kalian pakai Sebenarnya, kalau misalnya kalian beli softlens di kotaknya itu Dia hanya menuliskan diameter, warna, berapa bulan dipakai gitu kan Cuman kalau misalnya tebal atau tipisnya, kalian bisa ngerasain itu pada saat pemakaian di mata kalian Dan apabila pada saat pemakaian di mata kalian itu, kalian tidak ngerasain sama sekali Memakai softlens, nah itu sebenarnya udah cukup nyaman ya di mata kita Cuman kalau misalnya kalian ngerasa agak nganjel, nah itu mungkin saja Softlens yang kalian pakai cenderung lebih tebal Atau lengkungannya itu lebih kecil daripada diameter si kornea mata kita Kelima, kalian harus cek berapa lama softlens tersebut dapat digunakan Untuk softlens tersebut itu di kotaknya sudah jelas ya tertulis Bahwa softlens tersebut ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan Nah, namun saran diri aku misalnya disitu tertulis dapat digunakan 3 bulan Namun pada saat sebulan setengah kalian udah ngerasa si softlensnya itu udah nggak nyaman untuk dipakai Misalnya ngeganjel atau robek, baiknya sih sebelum habis jangka waktu si softlensnya itu Kalian lebih baik menggantinya Karena apabila kalian terusin untuk menggunakan softlens yang memang sudah tidak layak Mata kalian akan menjadi rusak Bahkan buat kalian yang punya minus atau silindris Hal itu bisa memperparah minus kalian Untuk yang ke-6, nah ini nih yang paling sering kelupaan Kadang pada saat membeli softlens kita hanya melihat warna Terus berapa lama dapat dipakai, terus kadar airnya Kita lupa untuk ngecek kapan tanggal kadar luarsa si softlens Takutnya nih pada saat kalian pembelian Kalian nggak ngecek nih kadar luarsanya Taunya kadar luarsanya itu bentar lagi udah habis Jangan sampai kita beli si softlens yang tanggal kadar luarsanya bentar lagi udah habis Itu kadang suka kelupaan sama kita Nah kemudian buat kalian yang punya mata minus Pastikan pada saat pembelian softlens Kalian bisa nge-request si softlensnya itu ada minusnya Tapi misalnya nih mata kalian yang sebelah minus setengah Yang sebelah lagi minus 3 per 4 Kalian itu harus membeli 2 softlens yang berbeda Karena pada 1 kotak softlens itu biasanya minus atau silindrisnya itu sama Jadi misalnya yang sebelah minus setengah Yang sebelah lagi pasti minus setengah Nah yang terakhir nih untuk informasi aja Bahwa sekarang itu udah banyak softlens-softlens yang diproduksi dengan berbahan hydrogel Sebenernya softlens yang berbahan hydrogel ini memang lebih bagus daripada softlens yang tidak berbahan hydrogel Karena memang udara itu dapat masuk dengan mudah ke mata kita Dan membuat mata kita itu lebih nyaman pada saat memakai softlens Oke apabila kalian telah membuka softlens yang baru kalian beli Jangan lupa untuk ditempatkan di tempat softlens dan ganti cairannya Nah kalau aku disini aku menggunakan tempat softlens yang seperti ini Kenapa? Karena ini sudah sangat lengkap ya Di dalamnya ada tempat cairan softlens mini Penjepit, alat bantu pakai softlens dan tempat untuk softlensnya Nah buat kalian yang sering menggunakan softlens Jangan lupa untuk selalu rutin membersihkan softlens yang kita pakai Disini aku akan menunjukkannya Taruh sedikit cairan softlens di atas tangan Yang sudah dibersihkan ya Kemudian ambil softlensnya Di atas cairan tersebut Kemudian gosok Bagian atas juga belakangnya Beberapa kali hingga kalian merasa sudah benar-benar bersih Kemudian masukkan kembali ke tempatnya Jangan lupa cairannya diganti juga ya Nah seperti ini untuk penampakan setelah dibersihkan Sampai jumpa di video selanjutnya Mungkin cukup sekian tips dari aku Semoga hal ini bisa membantu Dan jangan lupa sebelum pemakaian softlens Selalu cuci tangan kalian Karena hal itu sangat penting Di tangan kita itu banyak sekali kuman Dan virus yang nempel Jadi apabila kalian ingin menggunakan softlens sebelumnya Jangan lupa cuci tangan kalian Itu penting banget ya Cukup sekian Dan semoga tips dariku kali ini Bermanfaat ya Dan apabila kalian menyukai videoku kali ini Jangan lupa untuk di like Di komen dan di subscribe Jangan lupa juga untuk di share Ke seluruh sosial media yang kalian miliki Thank you for watching And I'll see you guys on my next video Bye bye